Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabar hari ini saya doakan semoga sehatnya Nah video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengirimkan hasil penilaian kinerja guru Kepada kepala dinas pendidikan oleh kepala sekolah Nah Bapak Ibu sebelum kita menetapkan predikat kinerja guru Yaitu langkah pertama adalah kita akan mengirim data penilaian kinerja guru Kepada dinas pendidikan Nah ini proses sangat penting Bapak Ibu Karena diperlukan untuk memperoleh predikat kinerja organisasi Yang akan diberikan oleh kepala dinas pendidikan Untuk satuan pendidikan kita Bapak Ibu Oke kita langsung saja panduan langkah-langkah Dalam proses pengiriman penilaian kinerja guru Kepada kepala dinas pendidikan Oke pertama-tama Bapak Ibu Silahkan buka platform mereka mengajar ya Guru.com.id Nah ini sudah masuk di PMM Bapak Ibu Selanjutnya kita klik pengelolaan kinerja Pengelolaan kinerja Bapak Ibu sudah masuk di pengelolaan kinerja Kita pilih disini di kepala sekolah Nah disini kepala sekolah ya sebagai pegawai Ada sebagai pejabat penilai kinerja Nah disini kita klik Nah selanjutnya kita cek disini lakukan penilaian Nah Bapak Ibu Dicek penilaian Bapak Ibu di penilaian kinerja guru Itu sudah 100% Bapak Ibu ya Ini ada 7 guru Saya sudah menyelesaikan penilaian kinerja dan Perlaku juga Bapak Ibu dan dokumen guru yang sudah mengirim Kemudian sudah terkumpulnya dokumen yang di upload oleh satuan pendidikan kita Yaitu kepala sekolah ya Itu kita cek disini Bapak Ibu Nah ini sudah dokumen KOSP yang sudah Dokumen perencanaan satuan pendidikan sudah di upload Dokumen laporan Kemudian rekap kehadiran guru Ini sudah 100% Sekarang kita masuk di cek penilaian Kita cek penilaian Nah dicek penilaian disini Bapak Ibu Teman-teman ya Kita cek kembali data guru kita Apakah sudah selesai semua Kita cek disini hasilnya Prakteknya sudah selesai Ini sudah selesai hijau semua Bapak Ibu ya Kemudian perilaku sudah dinilai juga Ini Bapak Ibu ya Salah satu contoh Bapak Ibu ya Yang dikatakan selesai disini adalah kita cek Biasa teman-teman ya Dipraktek kinerjanya sudah 100% Kemudian perilakunya sudah dinilai oleh atasannya Tetapi dokumennya belum selesai Nah ini Bapak Ibu Jadi disini prakteknya sudah 100% Sudah dinilai juga perilaku dan dokumen Kelengkapan dokumen yaitu Bapak Ibu Periksa kembali pengembangan kompetensi dan tugas tambahannya Nah kita cek Nah ini pengembangan kompetensi guru tersebut Sudah mengumpulkan Sudah hijau Kemudian ada namanya tugas tambahannya Kita cek disini Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas tambahannya Ya Bapak Ibu Mungkin beberapa teman itu sudah menyelesaikan ini Tapi belum selesai Kita cek disini Bapak Ibu Sebagai kepala sekolah cek di pengembangan kompetensi dan tugas tambahannya Oke Kita langsung selesai Bapak Ibu ya Karena disini sudah selesai semua 100% Guru saya sudah mengisi Ini sudah tercentang Centang hijau Bapak Ibu Selanjutnya kita akan mengirim Data ini ke Dinas Bapak Ibu Ini ada tombol kirim data Kita klik Nah disini sudah tampilannya Bapak Ibu Dalam tampilan ini data pendidikan kerja Silakan sebagai kepala sekolah dapat melakukan penyelesaian hasil Sebelum mengirim data ini Bapak Ibu Ya dikirimkan ke dinas Bapak Ibu kita tinggal sesuaikan Disini satu pegawai saya sudah baik Enam baik Nah Bapak Ibu jika ada ingin perubahan Disini bisa kita sesuaikan ya Kita sesuaikan disini Jika ada di bawah ekspektasi Silakan dirubah saja Boleh Tetapi kalau angkanya tetap ada Bapak Ibu Nah ini sudah selesai Bapak Ibu ya Ini sudah sesuai Sesuai di atas ekspektasi Dan poinnya Bapak Ibu Ini poin-poinnya ya Ini poin nilai praktik enerjanya Ini Bapak Ibu ya Kita lihat Kemudian perilakunya sudah ada juga Bapak Ibu Ini Kemudian poin pengembang kompetensinya Targetnya ini guru saya sudah 32 poin Ada 36, 36, 32 Sudah Terrealisasi Mencapai Dan inilah predikatnya Ini masih dalam predikat Hasil Penilaian dari Atasan atau kepala sekolah Nah selanjutnya kita akan Langsung saja mengirim Bapak Ibu ya Tapi Bapak Ibu Jika ingin Menyimpan bisa Kita simpan draft Tapi kalau langsung kita klik Kirimkan Oke Disini saya langsung kirimkan Bapak Ibu Kirim ke Dinas pendidikan Nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu Jadi kirim ke Dinas pendidikan Mohon dicentang Klik centang Pengiriman dilakukan agar Predikat sudah dapat diproses Kemudian pastikan semua guru sudah Masuk ke data penilaian kinerja Oke Anda tetap lanjut Namun pastikan guru-guru aktif Dan Anda akan dinilai nanti Bapak Ibu Nah ini Mohon ketik kalimat ini Nah ini kita ketik Bapak Ibu Saya setuju untuk kirim data penilaian kinerja Ke dinas pendidikan Kita masukkan disini kolom Bapak Ibu Bapak Ibu Kita sesuaikan Bapak Ibu ya Kalimatnya Hurufnya juga Bapak Ibu Ini Di akhiri titik ya Supaya muncul hijau Biru ini Jika sudah yakin Bapak Ibu Kita klik lanjutkan Nah ini sudah Kita lihat Bapak Ibu Tahap penilaian kinerja sudah selesai Disini keterangan data berhasil Dikirim ke dinas pendidikan Anda dapat lanjut ke tahap berikutnya Nah ini Bapak Ibu Nah setelah sudah Dikirim Bapak Ibu Tahap ini ya Sudah data dikirim ke dinas Sekarang kita kembali Kita kembali Nah kita kembali disini Bapak Ibu Nah Selanjutnya Di tahap terakhir Lakukan penetapan Predikat kinerja Ini Kita cek Bapak Ibu Cek penetapannya Kita klik Nah disini Langkah-langkah dalam penetapan kinerja Masih dalam proses Ini Bapak Ibu Menunggu predikat dari organisasi Berarti Bapak Ibu Predikat sedang diproses oleh Kemendikbudistek Dan dinas pendidikan Jadi kita menunggu Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu Kita menunggu Setelah menunggu Akan terbuka gembok ini Baru kita lakukan Sebagai Kepala sekolah Penetapan Predikat kinerja Jadi Bapak Ibu Kita tunggu secara Ya Menunggu secara berkala Proses Predikat dari Kemendikbudistek Dan dinas Setelah itu terima Kita akan langsung disini Bapak Ibu Menentukan predikatnya Sebagai Kepala sekolah Setelah itu kita akan kirim Ke guru Insya Allah Di tahap Video tutorial kedua Setelah dapat Nanti di Bapak Ibu Saya akan lanjut Video keduanya itu Lakukan pendetapan Predikat kinerja Oleh Kepala sekolah Kemudian Mengirim ke guru Oke sekian Terima kasih Semoga video ini Bisa membantu Bapak Ibu Dalam proses Pengiriman Hasil penilaian kinerja guru Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya